Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sambangi KPK di hari yang bersamaan dengan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Jambi. Kunjungan ini merupakan tradisi bagi kepala daerah terpilih untuk melakukan komunikasi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Kofiva Indar Parawansa menyebutkan dia bersama Emil Dardak sebelumnya diagendakan mendatangi KPK usai pelantikan pada tanggal 13 Februari 2019 lalu. Namun Mendagri memberikan instruksi untuk datang di hari yang bersamaan dengan dua kepala daerah lainnya. Kedatangan pimpinan kepala daerah dari tiga provinsi ini bertujuan selain untuk menjalin silaturahmi dengan KPK, juga untuk berkonsultasi dan penekanan komitmen terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Setelah dilantik tanggal 13 rencana langsung ke sini tapi kemudian ada arahan dari Pak Mendagri sekalian menunggu pelantikan berikutnya. Nah hari inilah pelantikan Rial, maka Rio, Jambi, dan Jawa Timur hari ini kami bersama-sama berkomunikasi silaturahim dan sekaligus konsultasi dalam hal bagaimana kita bisa mengedepankan tataran preventif dari semua proses perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada monitoring. Pemirsa nantikan News Update 1 jam mendatang. Saya Rolando Sambuaga, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!